Hai guys balik lagi di YouTube channelnya gencuan jadi di video kali ini aku pengen makan baso kampungnya teh shanty ini isinya akan jadi cagur ini aku sudah beli dari dua minggu lalu cuma aku enggak sempat makan karena tenggorokan aku beberapa hari lalu tuh agak sakit jadi aku aku enggak berani karena dia bilang ini nih basunya itu pedes banget ya di sambal tetrisasi nah karena kemarin kan aku udah makan it sambal yang cumi ciamik itu yang rasanya menurut aku pedes banget sampai seharian tuh perut aku bener-bener perih gitu karena terlalu pedes lainnya aku bakal cobain ini lagi aku istirahat dulu lalu abis itu setelah aku lebih baik kan tenggorokan aku juga kemarin sempat sakit sih tapi bukan gara cumi memang jedah dari cumi itu kayak semingguan habis itu aku sakit ada tenggorokan habis itu aku mau makan ini lagi nyobain baso kampungnya udah ngiler banget aku bakal masak dulu nanti aku akan tunjukin ke kalian gimana hasilnya jadi ini aku udah selesai masak basonya nah ini udah aku masak tapi ini masih bening karena tadi aku belum taruh aku baru taruh minyak bawang sama bumbunya itu bumbu sama jeruknya jeruk tadi ada jeruk mimonya aku baru peres itu doang tuh masih berasep banget nah ini dia tuh ada cabai itu kayak cabai apa sih ini cabainya tuh kayak kering gitu loh guys kayak kering bukannya cabai basah atau gimana nah ini katanya pedes banget nanti ini juga ada kasih saos aku bakal pakai semua dari dia ya pokoknya satu resep ini aku bakal pakai semua tuh kalau saosnya mah habisin aja ya kayaknya karena sausnya nggak nggak yang pedes banget gitu oke ini sausnya udah aku pakaiin sekarang aku mau pakai kecap aku juga aku biasanya bener-bener jarang sih pakai kecap itu pandikit aja gitu cuma karena aku ingin mengikuti resep dari sininya kayak maksudnya ini dia dinilirin kecap jadi aku mau pakai aja tuh ini juga nggak banyak kok kecapnya tuh soalnya aku enggak tahu suka manis gitu loh jadi aku tuh enggak tahu suka manis nah ini aku aduk dulu ya guys untuk cabainya itu terakhir baru aku masukin kenapa aku ngikutin cara kayak gini karena aku lihat video-video teh Shanti tuh dia makannya berbenu warnanya tuh ngedok banget gitu loh jadi aku pengen juga masukin semuanya tapi aku enggak akan masukin semua cabainya karena dia udah bilang kalau enggak suka pedas atau enggak tahu suka pedas cabainya ini jadi masukin semua karena ini pedas banget itu itu sebenernya aku udah beli kerupuk juga buat makan ini tapi berhubung aku nih sakit tenggorekan kayak kerupuknya habis duluan buat makan-makan yang lain waktu masukin setengah setengah aja ya guys Hai aku enggak tahu nih seberapa pedas itu Hai tadinya aku mau pakai eh domi sebelum aku buka nih aku mau udah bikin ini enak deh kau campur indomie tapi yang pertama itu aku nggak jadi Pak aku nggak jadi pakai karena yang pertama lihat basuh itu itu udah banyak banget Hai ada sembilan biji tuh udah sembilan belum tambah sounnya kalau pakai indomie lagi udah deh banyak banget deh tuh terus yang kedua itu juga pasti bisa merusak rasanya aku pengen nyobain rasa asli dari ininya persis kayak gini lah pokoknya makan langsung seperti yang kakak caranya yang ke santimakan oleh sebelah sini udah dapet pangsit nih tuh tapi pangsitnya itu enggak terlalu banyak jadi kalau aku biasanya kurang suka peti kerupuk lagi cuma karena kerupuknya habis yaudahlah ya makanya ada aja nih penampakannya kayak gini nih Hai kelihatan nggak sih guys Hai nih Hai aku mau berdua dulu ya sebelum makan aku mau cobain dulu ini masih panas banget sih sebenarnya cuma aku mau cobain aduk-aduk aku cobain karena dia akan ada seunyi jadi kalau lama anti airnya keserap semua udah siapin minum enggak atau pedas ya aku mau bukain dulu ya Hai pangsitnya banyak kasih isi basonya tuh banyak banget ada sembilan ini enyang banget sih guys hampir lupa ada bawang gorengnya juga aku mau masukin lagi deh tuh tuh suka guys lengkap banget sih ini lengkap banyak dan juga ya kita cobain rasanya enak atau enggak aku mau bilang dan enak tapi aku belum nyobain ya kan ya udah template gitu ya guys oke jadi aku mau cobain dulu ini sounnya tuh yang gampang apa lembutnya gitu loh jadi kalian masaknya bener-bener kayak enggak basuh udah mau matang baru bener-bener masukin sounnya karena kalau nggak hancur hai 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 Wow enak tapi kayak kamu tak kurang pedes deh tambah dikit lagi udah pedes sih cuman kayak kurang dikit gitu tapi kalau dihabisin sih soal pedes banget sih kan udah berasa enak sih guys kalau kuah dari segi kuah itu enak ya dengan pakai jeruk tuh bikin dia seger banget aku enggak tahu nih bahasanya nih bener-bener nih bahasanya enggak ada isi urat atau tulang rangu gitu ya karena jujur aku tuh enggak suka bahasa urat sama tulang rangu gitu coba kita cobain deh disana dia bahasanya itu ada yang kecil sama ada yang agak gede gitu loh aku tahu maksudnya agak gede itu ada isi uratnya mudah-mudahan sih nggak ada ya aku mau cobain basonya pakai bihun eh pakai soun enak pakai seneng banget itu bener-bener jenis bakso kampung loh jadi bukan bakso yang banyak dagingnya dagingnya Hai beberapa kayak bakso gerobak-gerobak atau bakso abang-abang gitu Hai 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 enak Hai jenis enak banget sih tapi agak pedes juga lama-lama mengunduh ya gini aku suka banget cuma ini pangsitnya enggak tahu ya gimana tapi enggak tahu kriuknya enggak selalu kriuk aku enggak tahu jenis pangsitnya emang enggak tahu kriuk atau gimana gitu tapi kalau bilang di bakso malang tuh enggak kriuk banget karena ini enggak enggak tahu kriuk tapi enggak yang kayak alat gitu loh ya aku bingung-bingung jenisnya atau gimana aku enggak tahu soun nama basonya enak banget Hai 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 nanti makan bakso bakso abang gerobak yang di kampung gitu enak banget hai 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 Apasih hai 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 lotolongan hai 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 aku hampir kepotong teh ngomongnya maksud aku dan ini bumbunya banyak guys jadi kalau misalnya kalian gak usah khawatir kayak gak asing atau gimana karena aku juga tipe kan suka asin aku tiap pakai kuahnya kayak hampir penuh gitu karena ini keser bersama soalnya jadi kayak menipis gitu loh tapi ini tetap asinnya masih berasa dia gak pelit bumbu gitu full gitu loh enak banget sih selamat menikmati habisnya aku beli kerpuk yang kemarin itu masih ada sih sayang banget kerpuk aku udah habis duluan enak-enak banget kepala ini gak peres ya aku jadi pengen beli yang varian apa sih seblaknya atau bakso aci sih soalnya enak bakso ini aja enak aku kalau liat dari santimakan tuh kayak satu selera sama aku pake pake cabe pake cuka wah tuh enak banget sih karena biasanya kalau kita bikin buat orang-orang atau misalnya kita jualin itu pasti pertama tadi kan satu selera sama kita kan jadi kayak enak menurut kita jadi kayak sih harusnya enak ya bakso aci nya itu bakso aci atau sebelah kayak aku lupa kayak bakso aci deh tapi aku belum coba soalnya aja udah enak banget bener-bener dari baso kampung guys yang aku suka dari baso ini tuh nih aku tuh pakenya tuh udah mau habis gitu kan ini kayak sisa dikit bawahnya tuh ini nih rasanya berasa pedesnya tuh berasa tapi dia pedesnya pedes nikmat gitu bukan pedes yang bener-bener nyelkit gitu enak sih ini enak banget merasa banget baso kampungnya dan pakenya so un memang aku juga tipenya lebih suka so un gitu daripada bihun karena lebih lembut gitu wangi jeruk imunnya enak banget ini enak banget dan bakso ini tuh ya pas gue gigit tuh bukan bakso polosan yang gak ada rasa gitu loh bener-bener pasti gitu kayak ada rasa bumbunya gitu loh enak banget hmm gila sini juara kalo lagi ikan bakso kampung tuh bisa banget beli ini enak kebanyakan kalo bakso sini kan bakso yang kayak daging semua gitu kan lagi pengen makan bakso kampung tuh enak banget sumpah hmm guys ternyata bener seperti yang aku bilang aku menemukan satu kelemahan bakso ini menurut aku ya ini gak seleraku kata bakso yang agak gede ini isinya ada tulang rangu bener deh karena aku tau dari Shanti tuh suka banget tulang rangu atau gak urat gitu nah buat kalian yang suka tulang rangu kalian tuh bisa banget emang suka nih kalian pasti suka banget ya sama baso ini karena bukan baso polosan doang ya ada yang gede itu juga tulang rangu nah kalo aku tuh kurang suka bukan kurang suka gak suka malah memang tulang rangunya sama urat tuh aku gak suka gitu tapi ini untung sih masih masih bisa dipisah-pisahin gitu loh jadi aku bakal aku coba deh aku coba belah dulu guys semoga mejanya gak tumbang oh ini yang polos ini yang gede nih mana ya guys yang tulang rangu itu ya pas aku belah ini gak ada atau cuma satu doang gitu enggak ada enggak ada gini guys kayaknya cuma satu doang deh enggak kan cuma satu doang yang tulang rangunya untung cuma satu sih aku gak suka banget tulang rangu enggak ada enggak ada beberapa juga enggak ada beberapa juga enggak ada beberapa juga entah karena aku gak suka atau gimana jadi akunya atau baper gimana kali ya entah aku yang kecil tuh bumbunya di dalam basuh itu lebih berasa gitu loh kayak lebih enak loh gitu kayak pasti gitu enggak 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 abis pasti ini enak banget guys buat aku ini kalau nilai dari aku ya 9 persepuluh, kenapa? karena itu ada tulang rangunya sedikit kalau gak ada tulang rangunya, buat aku ini 10 persepuluh sih, karena berbeda dikombinasi dari kuah, bumbu minyak bawang itu juga bukan minyak bawang yang kayak apa ya, bukan nambah abal sih, kayak ya gak niat gitu loh, tapi bener banget minyak bawang yang wah kayak dibasuh afung gitu loh pedasnya itu berasal di akhir, tapi bukan pedas yang nyilkit pedas yang enak gitu enak banget, kalian wajib banget cobain baso ini kalau kalian yang kalahin baso kampung oke guys segitu aja video dari aku semoga kalian suka video ini, dan kalian juga komen di bawah, kalau misalnya kalian mau video apa lagi i'll see you on the next video, bye bye